Sebelumnya yang beredar informasinya adalah rumah sakit Pirngadi Medan ini mau melapor balik kepada keluarga pasien atas tuduhan pemberian tabung oksigen kosong. Tapi kemudian tidak jadi dilakukan karena katanya Pak Wali nih yang minta supaya rumah sakit ini diam aja atau gak perlulah menanggapi tudingan itu. Kenapa Mas Wobi sikap diam ini yang menjadi pilihan Anda pada rumah sakit umum daerah Pirngadi? Ya baik selamat malam Mbak Rosi. Pertama saya ingin mengucapkan Bela Sungkawa kepada keluarga dari almarhumah Ibu Komla. Tadi juga hadir Abang Rawi Chandra yang sudah memberikan penjelasan bagaimana tragedi ataupun yang terjadi di rumah sakit umum daerah Pirngadi. Memang dari beberapa hari setelah tragedi yang terjadi di rumah sakit RSUD Pirngadi, Jadi ada saya mendapat laporan kalau pihak rumah sakit akan melaporkan pihak pasien ataupun dari keluarga almarhumah Ibu Komla. Saya mengatakan di sini kita ini rumah sakit umum daerah. Apalagi rumah sakit Pirngadi ini sekarang bentuknya bukan BUMD lagi Mbak. Ini sudah UPT jadi seperti puskesmas tapi berbentuk rumah sakit. Oleh karena itu karena ini UPT, APBD pemerintah kota Medan ini masuk ke rumah sakit daerah Pirngadi. Jadi Pak Wali merasa bahwa lebih baik jangan menggugat pasien lah gitu ya? Karena asal-usul PAD kita dari masyarakat kota Medan sendiri Mbak. Dari pajak yang masyarakat kota Medan bayarkan, dari sinilah uang untuk membangun juga anggaran dari pemerintah kota Medan untuk membangun rumah sakit umum daerah Pirngadi. Jadi saya rasa nggak cocok kita sebagai rumah sakit pemerintah mengadukan masyarakat kita sendiri. Memang yang disampaikan ini bagaimana tindak lanjutnya kami mengatakan Ayo kita rumah sakit Pringadi kita lakukan lebih profesional. Memang apabila rumah sakit umum daerah Pirngadi ini percaya, percaya diri yang disampaikan oleh Bapak Dirut tadi. Kita lakukan investigasi, kita lakukan tadi sudah dikatakan Bapak Dirut. Sudah ada audit, audit medis. Nah ini akan kita tunggu hasilnya. Pak Wali, tadi seperti apa yang dikatakan oleh pihak keluarga, diharapkan Pak Wali kota ini bersikap adil. Jadi tidak berada di belakang atau tidak membela rumah sakit yang berada menjadi rumah sakit umum daerah. Tapi juga bersama rakyatnya. Dan dalam hal ini sebenarnya ditunggu pernyataan Pak Wali. Bagaimana keberpihakan Pak Wali terhadap perspektif korban dalam hal ini? Begini Mbak, tadi disampaikan Bang Rawi bagaimana saya selaku Wali Kota Medan mendengarkan keluhan dari keluarga. Hal ini mungkin memang tidak saya sampaikan atau tidak saya dengarkan secara langsung. Tapi sudah kita minta dari beberapa tim kita untuk bisa mendengarkan dari pihak keluarga. Nah ini juga yang tadi disampaikan dari Bapak Dirut. Ini kan ada dua asumsi, kita bilang sampai hari ini adalah asumsi. Asumsi dari pihak keluarga ataupun asumsi dari pihak rumah sakit. Nah ini perlu yang tadi disampaikan kita audit medis. Bagaimana sebenarnya? Apakah benar? Tadi yang disampaikan tanggal 22 yang didengar Bang Rawi itu oksigen dari percakapan, percakapan suster itu kosong. Apakah benar yang disampaikan Pak Dirut setelah tanggal 22 ada pengisian dari label-label yang disampaikan tadi ada label yang ada di tabung oksigen. Pak Wali, supaya wali kota bisa berdiri tengah, ia bisa juga mendengarkan perspektif keluarga korban, tapi ia juga bisa menerima apa yang menjadi versi rumah sakit. Bukan komite yang mengedit ini itu selalu milik rumah sakit. Dan kalau kita tahu, apapun kelayanan dari pelayanan rumah sakit itu akan berakibat pada rumah sakit. Sehingga sangat wajar kalau komite audit itu, ya kalau misalnya milik rumah sakit, dia akan selalu membela kepentingan rumah sakit. Apakah Pak Wali punya otoritas atau berinisiatif, komite audit ini haruslah independen di luar rumah sakit umum daerah Pirngadi. Supaya Pak Wali mendapat keterangan seutuh-utuhnya, sebenar-benarnya, tanpa dipengaruhi oleh konflik kepentingan baik rumah sakit maupun pihak lainnya. Harus Mbak, harus. Karena tadi saya sampaikan di depan, ini bukan rumah sakit yang berbentuk BUMD, tapi ini sudah seperti UPT. Yang anggaran kita masuk tentunya, pemerintah kota Medan, tadi saya sampaikan Mbak contoh masalah tabung ya, karena kita tadi ini masalah tabung oksigen yang kosong. Apakah benar tabung yang digunakan untuk Ibu Almarumah Komlah ini sudah diisi, terakhir diisi tanggal berapa? Di situ tercantum. Nah untuk masalah pengecekan yang diisi tanggal berapa, tentunya tadi saya katakan Bu, untuk pengisian ini pasti ada anggarannya, pasti ada uangnya. Benar diisi atau tidak? Atau pembeliannya?